Seekor anak gajah liar terkena jerat pada kaki depan sebelah kiri di kawasan hutan tanaman industri PT Rimba Peranap Indah. Tepatnya di Desa Pandanwangi, Kejamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Huluriau satu hari lalu. Petugas BBKSDA yang tiba di lokasi kemudian melakukan evakuasi dengan melepas jeratan pada satwa langka dilindungi tersebut. Kondisi anak gajah tersebut tampak lemah dan dehidrasi berat, sehingga tim BKSDA Riau memberikan asupan energi berupa susu. Usai diberikan pengobatan dan asupan makanan dan gizi, anak gajah malang ini kemudian dibawa dengan menggunakan mobil ke pusat pelatihan gajah minas di Kabupaten Siak Riau untuk dilakukan perawatan dan rehabilitasi. Belakangan diketahui anak gajah tersebut berjenis kelamin betina dan diperkirakan berumur 4 bulan. Dari bekas luka yang menjerat kaki gajah tersebut, diperkirakan anak gajah ini sudah terjerat selama 3 hari. Suharyono, Kepala BBKSDA Riau menyebutkan diperkirakan anak gajah liar tersebut berasal dari kantong gajah di Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan. Di call center kita kemarin pagi mendapatkan informasi adanya anak gajah yang terjerat kaki depan kirinya di area kerja HTI PT Rio Paranap Indah RPI. Atas dasar informasi tersebut kami berkoordinasi dengan teman-teman, tentunya kami minta untuk segera dilakukan penanganan secepatnya agar bisa diselamatkan. Tim kami sudah berhasil mendekati gajah yang sudah ditinggal kelompoknya, anakan gajah, perkiraan kami usia masih sekitar di bawah setengah tahun, 5 bulan mungkin atau 4 bulan. Untuk sementara, anak gajah malang tersebut kini telah berada di pusat pelatihan gajah Minas, di Kabupaten Siak, untuk dilakukan pengobatan dan rehabilitasi, hingga batas waktu yang belum bisa dipastikan. Dari Indra Giri Hulu Riau, Ahmad Diswan dan Wahyu Fatehan melaporkan.